Intro Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonomi baru dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk 2 tahun lalu, maka investasi dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di daerah ini. Karena dengan infrastruktur yang baik, maka akan mempercepat investasi yang lain dapat berjalan. Dan potensi yang ada di Kabupaten ini ada timah hitam, tambang emas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan karet. Jadi Kabupaten Musi Rawas Utara ini adalah daerah otonomi baru. Pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas yang letaknya di Sumatera Selatan. Untuk potensi unggulan di Musi Rawas Utara ini, ini ada namanya timah hitam. Timah hitam, sudah itu ada juga tambang emas, batu bara, perkebunan sawit, dan karet. Muratara perbatasan juga dengan Jambi dan Mungkulu, termasuk di Muratara ini ke depan. Ke depan kita akan menciptakan investasi yang bagus. Untuk itu infrastruktur yang diutamakan untuk membangun Muratara ini. Pertama, kita untuk infrastruktur itu ada 40 km untuk investasi. Sesudah itu ada juga sekitar 80 km. Sesudah itu kita akan membuat PLTU. PLTU mulutambang yang bisa interkoneksi dengan wilayah Sumatera. Itu jalurnya sudah ada di Muratara. Tinggal mulutambangnya dibuka, langsung interkoneksi dan bisa menyumbang ke PLN.